Hai selamat sore selamat bersantai yang lagi bersantai sahabat selamat menikmati sore hari yang cerah ya sambil bersantai ditemani mungkin dengan secangkir kopi jadi sore ini sahabat kita sedikit berbagi kita sedikit berbagi inspirasi tentunya untuk sahabat bonsai mania tentang proses sebuah pohon dan kebetulan hari ini kita lagi memproses ataupun mungkin sudah memproses beberapa pohon dengan ukuran semol sahabat jadi ukuran semol eh under 30 cm jadi ini yang sudah beberapa kita proses koleksi kita kebetulan hari ini ini ada dua-dua jenis pohon sisir jadi dua jenis pohon sisir yang kita proses yang sudah menuju ke tahap eh berikutnya sahabat jadi proses pohon sisir ini sudah mengalami beberapa tahapan proses sahabat jadi hari ini kita sambil berbagi kita sambil sharing-sharing tentang beberapa pohon dengan ukuran dibawah 30 cm kebetulan hari ini ada dua pohon sisir yang saya proses sahabat satu yang dengan bergaya connecting jadi ini jadi kita lakukan tadi adalah pencukuran jadi pencukuran dengan jadi ini dengan ukuran eh under 30 dengan gaya connecting eh dengan diameter pot sekitar 30 cm jadi konsep yang akan kita buat tentunya dengan membuat dengan gaya yang sedikit eh agak panjang di sebelah sini sahabat jadi ini yang kita sudah maksimalkan jadi kita tadi lakukan pemangkasan dan beberapa pengawatan untuk membentuk tajuk-tajuk dan pola-pola pada pohon ini jadi sisir adalah salah satu bonsai yang sangat baik terus sangat baik jadi untuk sahabat yang baru memulai itu sahabat yang sudah sedang memproses saya rasa sudah menemukan keindahan dari bonsai jenis sisir ini sendiri jadi sisir salah satu pohon lokal yang memang sangat baik untuk jadikan sebuah bonsai sahabat selain memiliki karakter batang yang sangat kuat tentunya juga memiliki karakter daun yang juga baik sahabat kecil bulat jadi proses pohon sisir ataupun bonsai dengan jenis sisir ini sangat baik untuk kita jadikan sebuah bonsai sahabat karena memang karakternya yang batangnya yang memang sangat tua karakter daunnya juga cukup bisa mengecil dan tentunya juga karakter pohon yang kalau kita lihat di alam juga banyak yang bergaya-bergaya yang sedikit ekstrim dan gaya yang juga sangat unik sahabat jadi ada di sisir mungkin banyak kita juga temukan beberapa proses batang yang kering ataupun keringan jadi bisa dikombinasikan jadi pohon dengan tampilan dengan keringan yang menarik ya jadi untuk ini sahabat kita lanjut yang ini ya jadi untuk gaya pohon ini ya memang asli connecting sahabat kalau bisa dilihat kalau bisa dilihat dari batangnya jadi memang asli connecting saya gunakan pot yang sedikit lebih tebal jadi ada akar yang turun di sini mungkin ingin saya matangkan lagi untuk bisa membuat lebih besar tentunya dan nantinya akan kita maksimalkan lagi jadi setelah besar baru kita sesuaikan dengan pot yang lebih kecil jadi seperti sahabat dan untuk yang berikutnya memiliki gaya yang sedikit lebih ke formal sahabat dengan kaki yang cukup baik dan perpecahan yang sedikit ke arah twin sahabat jadi dengan tinggi sekitar eh anda 30 cm juga sahabat jadi tentunya bisa kita maksimalkannya ada satu pengelosan sahabat jadi kita perlu perlu percabang yang lebih besar nanti di sini jadi ini semua masih dalam proses ini sudah menuju ke jadi dan ini masih dalam proses jadi sekitar 2-3 tahun lagi saya rasa sudah mulai bisa maksimal jadi untuk pohon sisir sendiri sahabat jadi perawatannya juga tidak terlalu sulit jadi penggunaan media seperti pasien malang pernah subur dan sekam bisa dimaksimalkan dan tentunya untuk pemupukan bisa dilakukan dua minggu sekali dan pemberantasan penyakit ataupun pemberian inseksida bisa juga dilakukan dua minggu sekali jadi penggunaannya boleh eh disesuaikan dengan apa yang sering sahabat gunakan yang penting rutin dan eh digunakan secara secara konsisten dan sesuai dengan aturannya ya sahabat mungkin kita akan menunggu proses berikutnya kita lagi suburkan lagi kita proses lagi mudah-mudahan kedepannya bisa sesuai dengan apa yang kita konsepkan apa yang kita eh maksimalkan jadi sekian dulu sahabat untuk proses hari ini kita berbagi hari ini untuk sedikit informasi tentang jenis bonsai saya hari ini sudah mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi terima kasih udah sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung dan ikut hadir mohon maaf aku sudah ada kekeliruan pendapat kurang tepat dalam hal penyampaian pendapat dari saya jadi mohon maaf sebelumnya udah mudah-mudahan apa yang bisa saya bagikan hari ini bisa sedikit menambah referensi dan inspirasi sahabat dalam memproses sebuah bonsai selamat sore sahabat selamat beraktifitas untuk yang sedang beraktifitas selamat bersantai lagi untuk yang sudah selesai beraktifitas salam satu hobi salam bonsai manis selamat menikmati